Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel Youtube Dapur Mang Acep Di video hari ini saya mau buat adonan pizza yang siap pakai dan tentunya enak banget Yuk ikuti langkah-langkahnya Yang pertama masukkan dulu ke dalam wadah ada 560 gram tepung terigu Tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan susu bubuk saya pakai merek Dengkau Dan masukkan juga ragi instan 1 seperempat sendok makan Untuk mereknya bisa apa saja bebas Ada fermipan atau mauripan boleh Dan tambahkan 1 butir telur ayam Tuangkan 300 ml air Kemudian ini diaduk-aduk bisa menggunakan tangan atau spatula Setelah itu ini diaduk sampai semuanya tercampur rata Atau setengah agak kalis Setelah semuanya setengah agak kalis Masukkan 75 gram margarin Tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya saja Lalu ini diuleni sampai semuanya itu kalis Bisa dibilang tidak lengket ya di tangan kalau kalis itu Diuleni terus ya teman-teman Ini sudah kalis Kalau sudah kalis seperti ini bisa diuleni sebentar Sekitar 1 menit lagi Kemudian dipotong atau dibagi adonannya menjadi 160 gram Untuk ukuran loyang 24 ya Kalau ukuran loyangnya 20 Bisa dibagi adonannya menjadi 100 gram saja Ini saya bagi 160 gram Setelah itu adonannya yang sudah terbagi per 160 gram Diuleni lagi seperti ini Sebentar kemudian nanti diputer atau di rounding kayak begini ya Kalau sudah di rounding Ambil cetakan pizza Yang ukuran 24 Olesi dengan margarin Kemudian masukkan ke loyang Dan diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang Setelah mengembang Nanti adonannya dipipihkan seperti ini ya teman-teman Sesuai dengan bentuk cetakan pizzanya Terima kasih telah menonton! Pingkirannya saya pipihkan berbentuk seperti ini Bisa juga langsung diisi sosis atau keju juga boleh Setelah semuanya sudah saya pipihkan dan rata Kemudian bagian tengahnya ini ditusuk menggunakan garpu Supaya nanti ketika proses mengembangnya itu dia cantik Nah ini saya diamkan 30 menit Ditutup dengan kain sampai mengembang Ini sudah mengembang Kemudian kalau sudah mengembang Saya oven dengan api kecil Sekitar 30 menit ya teman-teman Jadi di oven setengah matang Nanti pas tiap 5 atau 7 menit Ditukar loyangnya Yang atas pindah ke tengah Yang tengah pindah ke atas Saya menggunakan oven tangkring dengan panas 130 derajat Api kecil oven selama kurang lebih 30 menit Dan ini hasilnya yang sudah saya oven Setengah matang Ini sudah siap pakai ya teman-teman Atau teman-teman bisa menjualnya dengan frozen food Nah seperti ini Tinggal misalnya teman-teman mau dijual Bisa di packing menggunakan plastik Lalu di vakum atau tidak juga tidak apa-apa Dan kalau di suhu ruang Roti pizza ini bisa bertahan 3 hari Dan di frozen bisa bertahan berbulan-bulan Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan untuk teman-teman yang sedang ingin usaha Bisa dicoba nih Ide bisnis frozen food Adonan pizza siap pakai Yang sudah jadi Tinggal diberi topping bermacam-macam Langsung masuk oven Jadi siap makan Sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya